Selamat datang di Flashnews Peta TV. Kabupaten Kudus mendapat alokasi jemaah calon haji untuk berangkat tahun ini sebanyak 488 orang. Jumlah ini hanya separuh dari jatah tahun 2020 sebanyak 1.031 orang. Sedangkan separuhnya lagi akan diberangkatkan pada 2023. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Asrul Fadhi, mengatakan 488 orang yang berangkat itu adalah jemaah yang harusnya berangkat 2020 lalu. Mereka urung berangkat karena ada pandemi COVID-19. Mengantisipasi adanya jemaah yang tidak bisa berangkat, pihaknya pun sudah menyiapkan jemaah cadangan sebanyak 117 orang. Dari total kuota cadangan di Jawa Tengah sebanyak 2.774 orang. Menurut Fadhi, sebelum berangkat mereka diwajibkan konfirmasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dilunasi 2020 lalu. Jemaah dipersilahkan ke bank penerima setoran untuk mencetak bukti pelunasan BPIH. Bukti itu kemudian dibawa ke kantor Kemenak Kudus sebagai bukti pihaknya siap mengikuti ibadah haji tahun ini. Konfirmasi pelunasan itu diberi waktu dari tanggal 9 sampai 18 Mei 2022 mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Ini alhamdulillah sudah ada kuota yang kita terima. Meskipun kuota itu masih belum final ya, tapi mudah-mudahan ini sudah 99 persen piklahnya. Kira-kira ada 488 jemaah yang akan kita berangkatkan. Namun jumlah 488 ini tetap kita menunggu konfirmasi pelunasan dari para cawan jemaah haji yang 488 itu. Kalau 488 itu nanti melakukan konfirmasi pelunasan semuanya. Dan konfirmasinya itu kan dilakukan di bank ketika dia setoran. Ya kira-kira ya itu 488. Konfirmasi yang dimaksud itu seperti apa Pak? Konfirmasi itu begini, jadi dia itu ke bank, datang ke bank, kemudian mencetak pelunasan yang dulu itu. Dulu kan dia sudah pernah melunasi biaya haji kan, waktu tahun 2020 itu. Karena ada pandemi, 2020 itu kan batal berangkat. Sekarang akan kita berangkatkan, yang batal itu meskipun tidak semuanya. Karena dulu itu kan sekitar 1031 jemaah yang akan diberangkatkan tahun 2020. Sementara saat ini yang akan kita berangkatkan kan hanya 488. Jadi kira-kira separuhnya kan, separuhnya tidak ada kan itu. Jadi itu diambil sesuai urutan porsinya. Jadi sudah upload dengan antriannya. Jadi melakukan ke bank, dia cetak beti pelunasan lagi kan. Terus nanti dibawa ke sini, Pak saya sudah konfirmasi siap melaksanakan. Sejauh ini, Fatih mengungkapkan sudah ada 379 orang jemaah yang sudah mengkonfirmasi pemberangkatan. Lalu untuk jemaah cadangan sudah ada 42 orang yang mengkonfirmasi. Berbeda dari tahun sebelumnya, jemaah haji tahun ini dibatasi usia. Ini mengikuti syarat dari pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batasan usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Selain itu, mereka minimal sudah mendapatkan suntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanyus.id. Sampai jumpa.